Seni Rupa Kelas 4 Kurikulum Merdeka Babet 3 Bereksperimen Dengan Tekstur Jenis-jenis tekstur Tekstur merupakan bentuk atau nilai rabak, permukaan benda atau gambar, baik itu benda nyata atau semu. Suatu permukaan bisa jadi kasar, halus, keras, atau bisa juga lunak. Tekstur bisa disebut karakter nilai rabak. Tekstur kasar jika dirabak secara fisik akan menunjukkan suatu bentuk permukaan kasar. Sedangkan tekstur semu hanya terlihat oleh mata karakternya sih kasar. Tapi jika dirabak tidak dapat merasakannya seperti yang dilihat. Jenis tekstur menurut sifatnya Tekstur nyata Tekstur nyata merupakan tekstur yang memikirkan nilai rabak yang sesuai atau sama antara penglihatan dan rabaan. Jadi sikatnya adalah bendanya nyata, ada, dan dapat dirabak atau dirasakan oleh indra peraba. Tekstur semu Tekstur semu merupakan tekstur dengan kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. Sehingga tekstur ini tidak nyata atau bisa juga disebut palsu atau semu. Contohnya, kamu melihat foto jalan raya terlihat kasar namun ketika dirabak fotonya terasa halus. Jenis tekstur menurut bentuknya Tekstur kasar adalah permukaan atau bentuk visual dan semu benda yang menunjukkan kesan tidak rata berbintik namun dapat mengekpresikan kesan kuat dan juga kokoh. Contohnya, amplas jalan raya karung goni. Tekstur halus adalah bentuk permukaan nyata atau semu benda yang menunjukkan kesan mengkilap atau mulus sehingga menimbulkan persepsi licin atau halus baik secara indra peraba atau perasa saja. Contohnya, kaca mobil, keramik, cermin, atau kaca kain halus, dan sebagainya. Gambar tekstur Berikut adalah contoh gambar jenis tekstur menurut sifatnya. Ada tekstur nyata dan tekstur semu. Kemudian yang kedua adalah gambar jenis tekstur menurut bentuknya. Tekstur kasar Yang berikut adalah tekstur halus. Teknik dan bahan pembuatan tekstur Tekstur bisa dihasilkan dengan bermacam cara dan bahan. Misalnya dengan semen, kayu pasir, bubuk, bata merah, dan lainnya. Agar bisa lekat dicampur dengan lem kayu ditaruh pada kanvas atau kertas. Selain membuat tekstur nyata, kita juga bisa membuat tekstur maya. Terkesan berstektur namun aslinya tidak. Misalnya menggambar pohon hingga terkesan bergelombang. Teknik pembuatan tekstur Tekstur dengan teknik frottage Teknik frottage adalah meletakkan kertas di atas permukaan benda berstektur lalu kertas ditekan dan diarsir dengan pensir atau pastel. Contohnya, kayu, batuk, kain, daun, dan lain-lain. Tekstur teknik kritik Teknik kritik adalah menguatkan cat warna terang pada permukaan media seperti kertas, papan, atau kanvas dan dibiarkan hingga cat kering lebih dahulu lalu ditipa warna gelap selanjutnya digores-gores oleh benda runcing. Tekstur teknik tempel Teknik tempel disebut juga kolase Kolase berasal dari bahasa Perancis yang berarti menempel dengan menggunakan perkat. Contoh membuat benda dari teknik tekstur Membuat tekstur nyata dari lempengan tanah liat dengan cara dipukul-pukul atau ditekan menggunakan batu berstekstur digores dengan sisir, parut, dan lain sebagainya. Berikut contoh Kemudian membuat tekstur dari bubuk batak atau bubuk kayu lalu ditaburkan di atas papan atau triptek yang telah diberi lem Kita bisa menggabar wajah dengan menaburkan bubuk-bubuk tersebut Membuat tekstur semu dengan teknik ebru atau shrilling Cat minyak sejumlah dua atau tiga warna dituang dalam ember kemudian diaduk pelan membentuk tekstur semu Selanjutnya kertas putih dicelupkan pada larutan cat dalam ember tersebut lalu diangkat Cat yang menempel pada kertas akan membentuk tekstur semu Membuat kolase Beberapa material yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah objek yang dikenali dari kegiatan menempel yaitu kaca, batu logam, serutan kalyu, kulit-kulitan, daun-daunan, batok lapa, biji-bijian, kertas bekas Manfaat membuat tekstur Tekstur dapat mempertegas dan memperkuat gambar atau lukisan yang dibuat Tekstur menyatukan unsur lukisan dan kria atau kerajinan dalam sebuah karya Tekstur membuat kita bereksperimen dengan berbagai bahan alami di sekitar kita dan mengubahnya menjadi karya seni Membuat tekstur melatih indera peraba dan penglihatan kita Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe